Bermashad kepada salah satu imam, apakah termasuk taklid Ustaz? Ya, taklid kepada mazhab itu, taklid kepada mazhab. Ini banyak orang bermashad pada satu imam, jahatnya tidak kenal pada imam, mengerti pun tidak. Katanya mazhabnya imam shafi'i. Katanya ya, kalau imam shafi'i tidak pernah melakukan seperti itu, kok kamu melakukan terus mengaku mazhab imam shafi'i ini. Jadi imam shafi'i, imam hambali, beliau-beliau itu tidak mendirikan mazhab, tidak. Malah ketika beliau masih hidup, imam shafi'i itu mengatakan, kalau kamu nanti menjumpai bahwa nasihat itu bertentangan dengan hadis nabi, entah sewaktu saya hidup atau saya sudah mati, buanglah pendapatku itu, ambillah hadis nabi itu. Jadi, buang pendapatku, buang, ambil hadis nabi. Jadi, imam shafi'i sendiri tidak mendirikan mazhab, mengajak manusia, ikutilah aku, itu tidak pernah. Nah, kita-kita ini mengatakan mengikuti shafi'i, padahal mengerti pun tidak. Imam shafi'i tidak pernah. Bacara selamatan-selamatan tahlil untuk orang mati, imam shafi'i tidak pernah melakukan begitu. Imam shafi'i itu perdamanya ya Quran Sunnah. Imam shafi'i tidak menemukan dalam Quran, jaman dalam Sunnah. Mau ditemukannya di kitab beda gitu. Ya, kita ketahui memang agama Islam belum masuk Indonesia, itu sudah didahului agama Hindu, ya. Agama Hindu. Khususnya selamatan-selamatan ini agama Hindu. Tapi masuk Islam juga, Islam masuk di Indonesia, Hindu-nya tidak dihapus. Mulai-mulai mempunyai kerja dulu, wang di gawe itu mesti ambil orang tua tukang buang itu. Mungkin tukang buang itu di perapatan-perapatan, kasih takir, kasih kembang, terus lambai-lambai sumur juga di takir, kain dok, ya. Nanti kalau misalnya mantannya mau pergi kemana, naik andong dulu, naik andong. Sekarang ya naik mobil. Nanti kalau lewat kertek itu, turun di situ, menkertek dikasih takir yang isinya telur mentah itu, ya. Nah, itu warisan-warisan Hindu. Walaupun jadi orang isam, masih diwariskan terus. Padahal iya kan aku dua, iya kan, astagin. Ya salam ya Allah, hanya kepada wakil aku menghambatkan diri. Padahal wakil aku mau mempertolongan. Ini yang jalan selamat, ini yang kertek, yang kuburan, yang arit tadi. Ini apa aneh kan? Nanti ini nge-bong-botoh, ya di Sajeni. Bong-botoh, yang buat batu merah mendiri, kayunya sendiri, harus dibakar di Sajeni. Nandur pari Sajeni. Mete pari Sajeni. Itu pari Sajeni. Hindu, Islam gak kenal semacam itu, tapi orang Islam yang melakukan begitu ada gak? nah coba teka anak, dalilnya apa? kalau orang Hindu melakukan begitu ada dalil dia ya konsekuen semua yang dilakukan oleh orang Hindu itu berdasarkan dalil yang disebut di kitab suci mereka nah kalau kita mengatakan kitab suci nya Quran gak ada dalam Quran pun nekat dijalankan bantuk ya ya niat kita itu sodakoh raslametan niatnya sodakoh maka besok dihadapan Allah mulut ini dikunci jadi mulutnya dikunci tangannya yang berbicara atas hadu arjuluhum kakinya menjadi saksi dan sebabnya mulutnya yang berbicara mulutnya kemudian jelas salah niat saya tidak selamat niat saya sodakoh ini yang ngomong nah nanti nanti dihadapan Allah dikunci coba dibaca ayatnya surat Yasin dikunci nanti surat Yasin surat ke-36 ayat 65 yawma yawma nahtimu ala itu loh yawma nahtimu ala afwahihim kunci mati mulutmu tidak boleh bicara dihadapan Allah nanti persaksian ditanya oleh Allah mulutnya dikunci tidak boleh menjawab karena kalau mulut menjawab bisa mulat balik jadi yang menjawab pertanyaan itu nanti yang akan berbicara kedua tangannya tangan-tangannya yang akan berbicara kakinya menjadi saksi apa yang telah kamu usahakan ini tangannya mau bicara oh iya kamu berbuat iya Allah iya betul saya untuk ambil ini saya untuk belajar ini saya untuk ini tangannya nanti kakinya iya saya mengantarkan ke sana kemari jadi saksikan canggapnya meneng tak resah omong ya nanti kalau yang ditanya mulutnya ya itu masih menjawab selamat tani musrik isah bilah saya tidak niat selamat tani niat saya sodakoh saya tidak menghadiri apa itu selamat tani tapi niat saya untuk bermasyarakat saya pun enak-enak itu jawab ya itu apa lagi saya pernah ditanya seorang teman tentang tahlilan dan yakinan untuk acara kematian lalu saya jawab saya belum tahu tuntunannya saya tidak mengerti lalu dia tanya lagi apakah haram saya jawab kalau bukan dari ajaran islam ya haram apakah jawaban saya itu sudah benar benar jawab jawab betul kalau bukan ajaran islam ya haram ya nantah hilang untuk orang mati selamat tani ajaran islam atau tidak kamu belum tahu ya saya belum tahu kalau itu ajaran islam ya betul tapi kalau ternyata bukan ajaran islam ya haram dilakukan apa lagi mertua saya bertanya kepada saya kalau saya mati apa tidak kamu bancai saya jawab yang penting ibu bapak solat dulu biar anak-anak bisa mendoakan bapak ibu tidak usah mikir dibancai atau tidak itu urusannya yang masih hidup apakah jawaban saya itu sudah benar benar ya ya itu karena kebodohannya merasa dia kalau nanti mati tidak dibancai itu tidak selamat padahal bancaan itu makan yang kepengen makan itu yang hidup atau yang mati yang hidup ya yang hidup yang mati itu sudah tidak butuh apa-apa makan itu tidak makanya bancaan terus karena orang mati bancaan yang renas yang hidup makanya kalau mau dihilangi bancaannya yang protes yang hidup kalau yang mati diam saja tidak usah 7 hari tidak usah 100 hari yang protes itu yang hidup bukan kalau yang mati itu nanti malam kemarin 7 hari saya tidak dibancai tidak 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 hidup makanya ketika hidup dia ya aku seorang mati biar mau gelundung ke kalau untuk gelundung ke orang gelundung kok nanti dia mati orang diglundung ke mana ya ini betul jawabamu sudah betul apa lagi sudah cukup untuk pertemuan kali ini semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati